Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ananda Sohli dan Sohliha Apa kabar hari ini? Ibu doakan semuanya dalam keadaan sehat, semangat dan siap untuk belajar Kita hari ini akan belajar masih di tema 8, Peristiwa Alam, Subtema 3, Penghujan Pembelajaran 5 dan 6 Mohon disimak dan diperhatikan ya Angin bertiup kencang sore kemarin Hujan deras turun sepanjang malam Banyak genangan air di halaman sekolah Daun-daun memenuhi halaman Sampah berserakan tertiup angin akibat hujan deras Halaman sekolah menjadi kotor Udin dan teman-teman akan membantu membersihkan halaman sekolah Mereka membagi tugas untuk kerja bakti Bergotong royong membersihkan halaman sekolah Semua anak ikut bergotong royong Mereka semangat membersihkan sekolah Berikan pujian untuk sikap mereka berdasarkan gambar di bawah ini Misalkan saja kalimat pujian untuk gambar pertama ini adalah Udin kuat sekali mengangkat keranjang sampah Kemudian gambar yang kedua contoh kalimat pujiannya Lani dan Siti rajin sekali menyapu halaman sekolah Kemudian gambar yang ketiga Edo dan Beni kompak membersihkan lantai sekolah Dan kalimat pujian untuk gambar yang terakhir contohnya adalah Rajin sekali kamu Dayu mengambil sampah yang berserakan di sekolah Nah itu tadi hanya sekedar contoh ya Kegiatan membersihkan halaman sekolah belum selesai Siti membutuhkan waktu lebih lama untuk menyapu daun-daun Dayu hanya sebentar memunguti sampah botol plastik Ayo kita hitung lamanya waktu mereka bergotong royong Menghitung waktu dengan berhitung Kamu mengerjakan suatu aktivitas Mintalah salah satu temanmu untuk berhitung Sampai hitungan berapa kamu selesai Yang kedua menghitung waktu dengan bertepuk Kamu mengerjakan suatu aktivitas Mintalah salah satu temanmu untuk bertepuk Sampai berapa tepukan kamu selesai melakukan Itulah lama waktu yang kamu butuhkan Lani dipilih menjadi petugas yang menghitung Ia akan menghitung dari 1, 2, 3, sampai 10 Hitungan Lani menjadi penanda waktu bagi teman-teman Satu, berapa banyak daun berguburan yang dapat Dayu kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10 Coba kita lihat ada berapa daun Ya ada 6 daun Jadi dalam hitungan 1 sampai 10 Dayu hanya mengumpulkan 6 daun Nomor 2 Berapa banyak daun berguburan yang dapat Benny kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10 Ada berapa coba Ya pintar ada 8 daun Jadi dalam hitungan 1 sampai 10 Benny bisa mengumpulkan 8 daun Tiga Berapa banyak daun berguburan yang dapat Siti kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10 Ayo dihitung ada berapa Iya ada 10 daun Jadi dalam hitungan 1 sampai 10 Siti bisa mengumpulkan 10 daun Nah lakukan bersama teman-temanmu Ayo berlomba mengumpulkan daun kering Waktu yang disediakan selama hitungan 1 sampai 20 Mulailah melakukan setelah aba-aba Satu, dua, tiga Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini Tabel hasil pengumpulan daun Misalkan saja nama temanmu yang pertama adalah Vicky Jumlah daun yang terkumpul adalah sebanyak 12 daun Kemudian yang kedua Amanda Jumlah daun yang terkumpul 11 daun Yang ketiga Angger Jumlah daun yang terkumpul adalah sebanyak 12 daun Yang keempat Dava Jumlah daun yang terkumpul adalah 11 daun Selanjutnya yang kelima Elsa Jumlah daun yang terkumpul 10 daun Enam Faris Jumlah daun yang terkumpul 10 daun Tujuh Hafid Jumlah daun yang terkumpul sebanyak 9 daun Selanjutnya 8 Meysia Jumlah daun yang terkumpul 8 daun 9 Rilo Jumlah daun yang terkumpul 13 daun Selanjutnya terakhir 10 Ferry Jumlah daun yang terkumpul 11 daun Siapakah yang paling banyak mengumpulkan daun Rilo Siapakah yang paling sedikit mengumpulkan daun Misha Siapakah yang mengumpulkan daun dengan jumlah sama Vicky dan Angger Jumlah daun yang terkumpulkan adalah 12 daun Amanda, Dava, dan Ferry Jumlah daunnya adalah 11 daun Elsa dan Faris Masing-masing mengumpulkan 10 daun Nah itu tadi hanya sekedar contoh ya Ananda, Solih, dan Solihah Pulang sekolah Siti merasa lapar Ibu telah menyiapkan makanan lezat untuk Siti Siti makan bersama keluarga dengan aturan yang sesuai Bagaimana suasana dikeluargamu saat makan? Apakah semua sesuai aturan? Ya tentunya sudah sesuai dengan aturan ya Ananda, Solih, dan Solihah Alhamdulillah materi hari ini sudah disampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa banyak berlatih membaca, menulis, dan berhitung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh